Selamat sore Wadiah Balat dan selamat menyaksikan program spesial kami hari ini bersama saya Rara Putri. Kita kembali lagi dengan laporan khusus yang membawa kita ke wilayah Ciparai, di mana kolaborasi antara Polresta Bandung, Polda Jawa Barat dan pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang mengambil peran penting dalam penanganan stunting. Kami akan mengikuti perkembangan ini bersama reporter handal kami di lapangan Dian Herdiana yang berada di kawasan langit lapangan sepak bola Barujati, Desa Paku Tandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Terima kasih Rara Putri, saya berada di lapangan sepak bola Barujati, tempat di mana aksi nyata adalah upaya percepatan penurunan stunting di wilayah hukum Polresta Bandung, Polda Jawa Barat. Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah Kabupaten Bandung, dan sejumlah stakeholder telah menciptakan momen bersejarah untuk kesejahteraan generasi mendatang. Saya sempat berbincang-bincang bersama Kapol Sekciparai, AKPD dan Novianto yang menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penurunan stunting sebagai bagian dari program Indonesia Emas 2045. Kami akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, untuk mencapai target penurunan stunting di wilayah Ciparai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya selaku beropinjak Kecamatan Ciparai dengan adanya kegiatan stunting atau penurunan stunting yang ada di wilayah Kecamatan Ciparai. Mungkin tugas daripada kekulisian itu menjaga hak aktibas, serta mengawal seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal penanganan stunting dan ibu hamil. Sehingga notabene-nya pada saat nanti tahun 2045, yaitu pada saat Indonesia Emas, Indonesia khususnya Kecamatan Ciparai bisa terlepas dari anak-anak yang stunting ataupun yang stunting serta ibu hamil yang notabene-nya dijinya pura. Jadi dalam hal ini, Tupuk Sikaming selaku pengembang, pengayom, dan pelayan masyarakat siap dan akan pasti mengawal seluruh kebijakan daripada pemerintah desat maupun pemerintah daerah. Dan mungkin seluruh stakeholder harus bekerja sama-sama demi tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Benetian, wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senada dengan Kapolsek Ciparai, Camat Ciparai, Rahmat juga menyatakan dukungannya terhadap upaya penurunan stunting di wilayahnya. Penanganan stunting membutuhkan upaya terintegrasi dari berbagai sektor pemerintahan. Ia mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menurunkan angka stunting dan berharap agar kegiatan ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. Kita pasti masih ini berkaitan dengan penanganan hati dari sektor pemerintahan. Ini ubatuannya hari ini dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Tapi tentunya kami mungkin berkaitan dengan pemerintahan ini. Jadi itu boleh menurunkan, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Mudah-mudahan kita berharap, terdepan-terdepannya angka penurunan stunting kita semakin menurut. Karena untuk mengatasi stuntingan tidak bisa tiba-tiba. Itu butuh proses trauma. Rara Putri dan Wadja Balat Infoburinya, komitmen yang kuat dari Kapolsek dan Camat Ciparai, menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam mencapai Indonesia Emas 2045, termasuk respons dari masyarakat sangat positif. Mereka mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan kepolisian dalam mengatasi masalah stunting. Masyarakat juga menyadari pentingnya kolaborasi antar stakeholder untuk mencapai tujuan bersama. Demikian Rara Putri, saya Dian Herdiana, dari langit kawasan lapangan sepak bola baru jati, Desa Paku Tandang, Kejamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, melaporkan. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiana untuk laporannya. Sangat menginspirasi, melihat dukungan yang kuat dari seluruh komunitas Ciparai dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Mari kita terus bergandengan tangan dan bekerjasama untuk masa depan yang lebih baik. Wadiah Balat Info Buringyai, tetaplah bersama Info Buringyai untuk mendapatkan info-info terbaru, terpercaya dan mendunia lainnya. Saya Rara Putri, mohon diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!